Mungkin ya, gak tau aku ngikutin orang tua-orang tua aja. Kalau orang tua-orang tua pada berangkat ya namanya ini masalah kesendirian kan. Tapi persiapannya seperti apa sih kalau ini berangkat keluarga besar gitu kan Kak? Gak ada sih, akhirnya yaudahlah yang penting ada baju yang dipakai, yang penting kebersamaannya, ada baju lebaran udah gitu aja. Bang-bang, kemarin gimana bang bagi-bagi sampai 100 juta untuk teman-teman, karyawan abang, beliin baju gimana bang? Senang banget lah ya, bisa. Ya kan kalau lebaran itu gak di bahagianya karena kita bisa bagi-bagi sama banyak orang, sama tempat karyawan-karyawan. Ya kalau kita pengen bagi-bagi juga bagi-bagi ke orang terdekat dulu gitu ya. Bang-bang, kembali kita banyak yang muji kak Aurel, katanya makin cantik nih setelah berhijab gitu. Ya Alhamdulillah senang lah namanya. Istri kan udah berhijab, masuk aurat, semuanya senang. Ya udah, yang penting doanya lah ya untuk. Tapi yang harus sendiri kan miliar juga kan senang juga akhirnya pengen berhijab juga, karena dari kakaknya juga udah berhijab, kayaknya sendiri keluar. Iya mungkin, tapi kan kalau anak kecil kan gak harus gimana-gimana, sepengennya dia aja, gak usah dipaksa dia harus berhijab atau gimana kan, terserah dia keputusannya juga. Bang, satu lagi bang, sampai kemarin bagi-bagi THR sampai 3 miliar gimana bang? Waduh, kan karyawannya banyak. Banyak, jadi yang penting kalau karyawan ya ada haknya, ada juga yang memang kita pengen lebihin, bikin game, atau bagi-bagi apa ya kan. Assalamualaikum. Terima kasih bang. Sampai jumpa.